Intro Halo, kembali lagi di program OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Tanggerang. Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kota yang layak huni. Untuk itu, Pemkot Tanggerang melalui Dinas Kesehatan terus menghadirkan berbagai program untuk mewujudkan masyarakat dan kota yang sehat. Berbicara kesehatan, mari kita sambut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggerang, Dr. Lisa Puspadewi. Halo dokter, yang ditunggu akhirnya datang juga. Oh gini, gini dok. Silahkan untuk dok. Kalau melihat Dr. Lisa itu kayaknya semangat banget. Terus cantik gitu kan ya. Resetnya apa sih dok? Resetnya, setiap hari melihat kamu. Berarti saya ada di komunitas kamu. Sekarang kan saya ada di komunitasnya, komunitas Lansi ya. Kalau melihat kamu, jadi adanya di komunitas rumah aja. Oh gitu, jadi menyesuaikan di mana tempat ya dok ya? Setuju. Dok, tadi Tifa kan bilang ya dok, kalau kesehatan ini merupakan indikator untuk mewujudkan kota yang layak huni. Ya dok ya. Sebenarnya, peran dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa sih dok untuk mewujudkan kota tanggerang yang layak untuk dihuni? Jadi gini, sebenarnya kesehatan itu adalah dasar dari satu kehidupan. Kenapa? Tanpa sehat semua tidak ada artinya. Apa yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, yang diberikan adalah pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi dua, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan. Kalau pelayanan kesehatan dasar itu namanya FKTP, ruang lingkup pekerjaan dipromotif dan preventif. Tapi kalau pelayanan kesehatan lanjutan itu pelayanan kesehatan lebih ke pelayanan kesehatan perorangan. Jadi sudah lebih ke penyakit-penyakit. Kalau di Dinas Kesehatan sendiri ada berapa bidang dok? Dinas Kesehatan itu ada empat bidang. Satu bidang KESMAS, kesehatan masyarakat. Kemudian kedua bidang Yankes, pelayanan kesehatan. Kemudian bidang SDK, sumber daya kesehatan. Yang keempat bidang P2P, pengendalian dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dok, kalau Dinas Kesehatan itu kental dengan program-program yang namanya itu unik-unik ya dok ya. Kalau sejauh ini sudah ada berapa program dok yang diluncurkan Dinas Kesehatan? Jadi Dinas Kesehatan kenapa sih kita membuat ikon-ikon yang unik? Pada prinsipnya kita membuat sesuatu yang mudah diingat oleh masyarakat. Dan itu menjadi suatu kearifan daerah. Berapa kegiatan yang sudah kita luncurkan? Itu sekitar 32 program. Dan namanya pun sangat kearifan daerah. Contoh tadi Cager Jasa. Cager Jasa itu kan bahasa tanggeran itu sehat. Jasa itu banget. Jadi sehat banget gitu. Padahal seingkatannya adalah kolaborasi kunjungan rumah terintegrasi keluarga. Jadi menggunakan kearifan lokal ya dok supaya masyarakat juga gampang ingatnya? Supaya masyarakat gampang ingat dan supaya juga masyarakat mengenal ikon itu. Kemudian mereka bilang, oh kalau ikonnya siapa sehat kegiatannya ini. Kalau ikonnya Cager Jasa kegiatannya ini. Dok, untuk sejauh ini ya dok ya. Goals atau pencapaian apa sih yang pengen dinas kesehatan tuh raih gitu? Sebenarnya yang diinginkan oleh dinas kesehatan adalah sangat sederhana. Adalah bagaimana semua masyarakat merasa terlayani oleh kesehatan. Artinya semua masyarakat merasakan sentuhan-sentuhan kesehatan. Karena pada prinsipnya kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Dok, karena banyaknya program ya dok ya. Pasti banyak nih pencapaian atau penghargaan yang udah pernah diraih dinas kesehatan. Boleh disebutin gak sih dok? Apa aja? Soalnya tuh pasti programnya banyak banget ya kan ya. Terus kegiatannya banyak banget. Setiap minggu pasti ada kegiatan dinas kesehatan nih dok. Jadi penghargaan yang sudah diraih oleh dinas kesehatan itu. Kemarin baru saja kami meraih penghargaan untuk tenaga kesehatan teladan tingkat nasional. Itu kami meraih tiga tenaga kesehatan teladan. Satu dokter teladan, kemudian perawat teladan, kemudian gizi teladan. Kemudian kami juga salah satunya termasuk kota sehat. Jadi kota sehat tingkat nasional dengan penghargaan wistara. Dok, dalam waktu dekat ini ada gak sih dok kegiatan atau program yang akan diluncurkan oleh dinas kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat? Sebenarnya sudah banyak kan program-program yang diluncurkan oleh kesehatan. Jadi kami meluncurkan program itu juga disesuaikan dengan strata yang ada. Mulai dari mana sih stratanya? Kalau kita kenal ada program namanya C-Sexy. C-Sexy. Kenapa sih namanya C-Sexy? Supaya nama itu e-cating. Supaya masyarakat tahu apa sih C-Sexy itu. C-Sexy adalah sifrin informasi dan manajemen seluruh siklus kehidupan. Mulai dari mana? Mulai dari remaja putri sampai nanti kembali ke remaja putri. Tingkatannya dari mana strasenya? Ada remaja putri, ada menikah, kemudian calon pengantin namanya. Kemudian dia masuk ke stase ibu hamil, masuk ke stase persalinan, masuk ke stase ibu teki, masuk ke stase balita, masuk ke stase anak sekolah, masuk ke stase remaja, masuk ke stase usia produktif, masuk ke stase lansia. Nah, di setiap stase itu kami mempunyai program-program. Nah, misalnya kami di stase ibu hamil, kami mempunyai program, salah satu program kami adalah seribu HPK. Seribu HPK. Seribu HPK, hari pertama kehidupan. Karena penting sekali kita memberikan perhatian khusus untuk seribu hari pertama kelahiran. Kenapa? Pada saat itulah sebenarnya semua organ dan karakter itu terbentuk. Jadi bagaimana kami bisa memenuhi semua pelayanan kesehatan untuk seribu HPK, kemudian termasuk juga gizinya. Karena pada prinsipnya anak ini nanti akan menjadi penerus dan akan menjadi pengganti-pengganti kita. Regenerasi dari kita. Regenerasi. Kita-kita dok ya. Dok, kalau seluruh pelayanannya dihadirkan oleh Dinas Kesehatan itu gratis gak sih dok untuk masyarakat? Semua pelayanan Dinas Kesehatan itu gratis untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakatnya gratis. Tapi kalau kita ngomong gratis, itu kan kayaknya pelayanan kesehatan itu murahan gitu ya. Namanya gratis itu kan kayaknya udah-udah off-of-date lah gitu ya. Udah tidak layak lah tidak. Jadi sebenarnya semua dianggarkan oleh anggaran APBD. Kami sudah mendapatkan anggaran APBD itu lebih dari 10% dari APBD, APBD Kota Tanggerang. Artinya anggaran dari pemerintah Kota Tanggerang diberikan untuk masyarakat Kota Tanggerang dengan harapan masyarakat Kota Tanggerang itu sehat. Kalau masyarakat sehat maka masyarakat bisa beraktifitas, bisa berproduktif, bisa berproduksi dan itu bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada penisipnya itu. Jadi walaupun gratis enggak murahan ya dok ya. Enggak murahan. Berkualitas ya dok ya. Berkualitas karena untuk itu 10% dari APBD. Kalau APBD kita ya 5 triliun bisa dibayangkan. Berapa banyak ya dok ya. Berapa banyak itu. Untuk kesehatan. Oke. Dok terakhir, ada enggak pesan untuk masyarakat dok supaya terus melakukan pola hidup sehat gitu ya dok ya. Karena kesehatan penting banget ya dok ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat adalah bahwa sehat itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, artinya mulailah menjaga kesehatan dari diri sendiri. Karena pada prinsipnya semua penyakit dimulai dari diri kita. Menurut penelitian HL Bloom, hanya 5% saja penyakit yang ditularkan dari hereditary. Sementara 70%nya itu karena lingkungan dan perilaku. Jangan kemana-mana karena kita akan ada narasumber selanjutnya. Dari Lisa, makasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadirin ke Tanggelang TV. Kapan-kapan? Kita kesini lagi. Oke, kita enggak pakai begini. Oh, begini ya. Begini, terus gini, begini. Jinas Kesehatan, Kota Tanggelang tahan tiketinya memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya hadirnya program Cadet Jasa. Berbicara program Cadet Jasa, mari kita sambut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dr. Dini Abday. Halo, selamat datang, Dr. Dini Abday. Terima kasih. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Dari mukanya sudah seger banget. Oh iya, makasih. Terus semangat. Dok, tadi kan kita sudah ngobrol sama Bu Lisa ya, Kepala Dinas Kesehatan. Tadi kita ngobrol berbagai program yang ada di Dinas Kesehatan. Menarik banget nih, Cadet Jasa. Sebenarnya, program Cadet Jasa itu apa sih, dok? Oke, jadi Cadet Jasa itu salah satu program Dinas Kesehatan yang singkatannya itu terdiri dari kolaborasi kunjungan rumah yang terintegrasi dengan keluarga sehat. Sejak kapan, dok, di launching program Cadet Jasa ini? Sebenarnya sih, program Cadet Jasa ini kalau secara utuh Cadet Jasa-nya di launching itu Agustus 2017. Tahun 2017. Kemudian, tapi sebelumnya nih ya, sebelumnya karena ini integrasi, sebelumnya itu teman-teman di Puskesmas sudah melaksanakan kunjungan rumah. Sudah biasa gitu, melaksanakan kegiatan untuk kunjungan rumah. Tapi sekarang diintegrasikan dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yaitu tadi keluarga sehat. Sebenarnya tujuannya sendiri, hadirnya Cadet Jasa itu untuk apa sih, dok? Ya, jadi kita berupaya agar Puskesmas itu bisa langsung datang ke masyarakat, langsung ke sasaran untuk melihat bagaimana permasalahan di keluarga, di masyarakat kita. Dok, Cegeri Jasa itu kan unik namanya, dok ya? Kalau dari petugasnya sendiri atau yang menandakan bahwa, oh dia nih Cegeri Jasa? Ya, jadi kita lengkapi teman-teman di Puskesmas itu dengan motor, warnanya juga warna merah gitu ya, biar kelihatan. Kemudian ada apa namanya, side box, ada tail boxnya, itu untuk menyimpan peralatan alat kesehatan yang perlu di bawah. Kemudian petugasnya kita, apa namanya, sertakan kerompi ya, kerompi menandakan ini adalah petugas untuk kegiatan Cegeri Jasa. Di belakangnya ada tulisan. Jadi masyarakat bisa tahu, wah ini cukup besar gitu ya. Kalau kegiatannya sendiri, kapan dan daily activity-nya itu ngapain aja tuh? Jadi, teman-teman itu, pertama kunjungan rumah itu untuk melihat dulu ya, melihat kondisi lingkungan di keluarga tersebut. Kemudian nanti ada wawancara, wawancara itu karena terkait dengan keluarga sehat, maka kita mau lihat apa namanya, apakah keluarga ini sesuai dengan indikator keluarga sehat yang ditetapkan oleh KMKS. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan kesehatan yang dasar ya, seperti tensi, kemudian lihat timbangannya gitu ya, dan lain-lain ya, untuk melihat apakah keluarga ini ada yang sakit atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang sakit, ya langsung kita lihat, bisa diobati di tempat atau perlu kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang lain-lain kita akan cek sesuai dengan 12 indikator keluarga sehat. Kalau untuk sejauh ini gimana dok, dinas kesehatan melakukan sosialisasi untuk masyarakat supaya tahu bahwa kita punya program Cuger Jasa? Ya, teman-teman di Puskesmas itu sosialisasinya melalui kegiatan-kegiatan melintas sektor. Atau mereka yang langsung ke lapangan, misalnya ke posyandu, ya, kemudian ke tempat-tempat yang ada perkumpulan masyarakat gitu ya, dari situ kita melakukan sosialisasi. Waduh, jadi masyarakat bisa, bisa nge-follow juga dok, IG Dinkes? Oh, ada, ada, ada. Silahkan. Bisa tahu jadwalnya juga ya dok, di sini? Ya, nah kalau untuk jadwal, itu diatur sendiri oleh teman-teman di Puskesmas. Mereka sudah mempersiapkan jadwalnya, kemudian mereka membagi dengan beberapa tim, yang satu timnya itu terdiri dari minimal dokter, perawat, bidan, atau tenaga yang nomadis juga. Berarti sekali jalan itu ada satu tim ya dok? Satu tim, satu tim. Tapi di Puskesmas itu bisa ada tiga sampai lima tim, tergantung kebutuhannya. Kalau di satu Puskesmas itu ada wilayah kerja kelurahan yang lebih banyak, ya maka tim yang turun akan lebih banyak. Kalau untuk sejauh ini, presentasinya dari warga tanggal sudah berapa persen dok? Alhamdulillah kita sudah 200 ribu kakak kurang lebih, ya sekitar 46,3 persen lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak banget, kalau kata Pak Wali banyak jasa. Sama kayak cagar jasa. Sama kayak cagar jasa, banyak jasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada masyarakat yang mau nanya juga sama dokter ini. Silahkan. Berikut cuplikannya. Halo, saya mau nanya, biasanya jadwal cagar jasa, apa nanya sih? Halo, Assalamualaikum. Saya ingin tanya tentang program cagar jasa. Yang ingin saya tanyakan dalam program cagar jasa, penyakit apa aja sih yang bisa ditangani oleh program musuh? Terima kasih. Tifa ulang ya dok, pertanyaannya. Biasanya jadwal cagar jasa kapan aja sih? Oh iya, jadi sebenarnya cagar jasa itu sesuai dengan hari kerjaan di puskesmas. Tapi itu nanti dibagi atau disesuaikan dengan jadwal di puskesmas. Mereka yang meletapkan. Senin sampai Sabtu. Oh berarti itu dibagi-bagi kelurahan? Iya, betul. Oke. Kalau kadernya sendiri ada dok? Kadernya? Kadernya, kalau untuk program cagar jasa, kita harus tenaga medis atau medis di puskesmas. Nah, kadernya itu mendampingi kami gitu. Mendampingi kami untuk ketemu sama warganya. Karena kan mungkin ada yang belum kenal. Nah, itu dari melalui kader lah kita bisa interaksi dengan keluarga. Oke. Pertanyaan yang kedua, dalam program cagar jasa, penyakit apa aja sih yang bisa ditangani? Sebenarnya penyakit-penyakit dasar yang bisa ditangani di puskesmas itu bisa dilakukan oleh teman-teman tim. Tapi yang bisa dilakukan di rumah. Apabila tidak bisa dilaksanakan di rumah atau dilayani di rumah, maka pasien itu masyarakat itu akan kita ajak untuk ke puskesmas untuk fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Jadi penyakitnya bisa darah tinggi nih, ketahuan. Oh iya, ini udah menemuk obat atau belum gitu kan? Misalnya, oh iya langsung diobatin. Ini bawa tuh obatnya. Kemudian ada yang batuk, atau ada yang sakit kepala, ada yang demam. Ya itu ditangani dulu. Secara, apa namanya, dasar di rumah. Nanti kalau nggak bisa, kita punya program lain, yaitu ambulan gratis. Jadi kalau misalnya harus dibawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat, kita telepon deh. Gitu. Ambulan gratis. Dok, kalau sejauh ini penyakit yang sering atau yang memang paling parah yang pernah ditangani oleh caget biasa itu apa? Wah, ada yang sampai pasien itu sudah, kita temukannya sudah kurus, sudah sulit gitu ya. Itu kebanyakan pasien yang kronis. Pasien yang sudah lama ternyata tidak bisa dibawa oleh keluarga ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu yang harus kita temukan. Ada juga pasien dengan gangguan jiwa yang ibaratnya tidak diobati. Kemudian di, apa ya, namanya di pasun. Nah, itu juga pernah kita temukan. Tuh, beberapa yang pernah kita temukan. Jadi, langsung telepon ambulan gratis. Ya, ya. Di bawah ke kesehatan masyarakat. Atau ke fasilitas yang lain yang memang memerlukan tindakan lebih lanjut. Bisa ke rumah sakit. Kalau penyakit yang paling sering, dok, apa? Yang paling sering itu kita temukan, umumnya sih ispa ya. Tetapi pada saat di keluarga, hipertensi juga kita temukan. Ada beberapa kasus pasien yang atau masyarakat keluarga yang darah tingginya itu belum diobati. Ada, jadi kita langsung tindak lanjuti. Kalau menemukan penyakit menular, dok, itu gimana? Sama, sama. Jadi, kalau kita duga ini ada penyakit menular, maka kita langsung tindak lanjuti, kita anjurkan, kita sarankan kepada keluarga itu untuk segera berobat ke puskesmas. Jadi, secara menurut, sebenarnya program ceker jasa bisa meng-cover segala penyakit ya, dok? Insya Allah. Kemudian tindak lanjutnya. Iya, iya. Langsung terkait dengan program-program yang ada di puskesmas, yang ada di kesehatan. Oke, Dr. Dini, closing statement nih, ada nggak sih harapan atau pesannya buat masyarakat untuk memanfaatkan program ceker jasa ini? Oke, baik ya. Untuk masyarakat kota Tangerang, jadi terimalah petugas-petugas kami yang datang melalui program ceker jasa dan manfaatkan program ceker jasa ini untuk lebih mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sehat, kemudian perilaku hidup sehat, dan apabila ada keluhan atau misalnya penyakit yang diderita yang belum sempat atau belum mencapai, apa namanya, fasilitas kesehatan, silahkan. Terima kasih. Kalau call center-nya gitu, atau masyarakat memiliki temuan-temuan kesehatan itu bisa hubungi dengan dok? Bisa, bisa. Jadi kalau untuk puskesmas masing-masing punya telepon call center masing-masing, kalau untuk kegawat baruratan kita punya 119, untuk ambulan gratis kita punya 55771135. Tutul ini, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kita. Iya, sama-sama. Kapan yang akan terakhir ya, dengan program ini. Kembali lagi di OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Setelah tadi kita berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, saatnya kita mengupas program Sapa Sehat oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dr. Gigi Televisianingsi, Dwi Kencana. Halo, dokter. Halo, apa kabar? Mbak Tufa. Alhamdulillah, baik silahkan duduk dokter. Baik. Tadi kita sudah ngobrol tentang program cedir jasa ya dok ya. Dan ini Sapa Sehat. Mungkin warga Tangerang belum tahu nih dok, sebenarnya apa sih program Sapa Sehat itu? Program Sapa Sehat itu adalah program inovasi, salah satu inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. di mana mengkolaborisikan atau mengintegrasikan pelayanan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di luar Puskesmas. Jadi di luar gedung Puskesmas. Dok, kalau kegiatan dari Sapa Sehat sendiri sebenarnya itu apa aja sih? Oh iya, kegiatan Sapa Sehat itu terdiri dari pertama kali biasanya warga itu diajak senam bersama ya. Setelah senam bersama ini bareng-bareng makan sayur dan buah. Kemudian pemeriksaan kesehatan, nah satu lagi ini screening. Screening ini adalah kita mendeteksi dini semua warga yang jangan sampai dia berpotensi untuk menderita penyakit tidak menular. Nah cara screeningnya adalah biasanya dengan mengukur berat badan dan lingkar perut atau lingkar pinggang. Nah kalau untuk wanita tidak boleh lebih dari 80 cm, sedangkan untuk pria tidak boleh lebih dari 90 cm. Jadi kalau lingkar perutnya sudah melebih itu kita harus warning ya, harus ada peringatan supaya kita terus rajin berolahraga dan makan bergisi seimbang tadi. Dok, kalau jenis kesehatan itu kan terkenal dengan programnya itu singkatan-singkatan ya dok? Ya benar. Kalau Sapa Sehat singkatan juga gak nih? Oh ya tau juga nih Mbak Tufa ya, benar. Jadi Sapa Sehat itu singkatan dari S, singkatan dari senam 30 menit, kemudian A, aktivitas asupan buah dan sayur, kemudian P-nya pemeriksaan kesehatan, dan A-nya agar sehat dan bugar. Untuk sejauh ini respon dari masyarakat gimana sih dok? Sapa Sehat? Hadirnya Sapa Sehat ini. Respon dari masyarakat kita pernah memberikan umpan balik kepada masyarakat dan responnya bagus banget ya. Hampir semuanya masyarakat ini puas dengan pelayanan Sapa Sehat di luar gedung ini. Waduh dok, selain dari Tifa, ternyata masyarakat juga mau nanya sama dok ya, berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau bertanya apakah program Sapa Sehat bisa ditingkatkan yang tadinya 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Sehat bisa nggak diterapkan di RWR yang lain? Karena di tempat RWR kita belum ada Sapa Sehat. Kita masih membutuhkan tenaga dari Puskesmas. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dok, Tifa ulangi ya, apakah program Sapa Sehat bisa ditingkatkan yang tadinya 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali? Oh itu, jadi kalau Sapa Sehat itu sebenarnya nggak 3 bulan sekali, malah Sapa Sehat ini 1 minggu sekali dan biasanya dilaksanakan pada hari Jumat gitu. Makanya sering ada tambahannya Sapa Sehat Barokah gitu. Jadi, setiap minggu di 36 titik Puskesmas yang ada di kota Tangerang. Mungkin 3 bulan sekali karena rolling ya dok ya? Rolling, iya, bergantian. Biasanya untuk jadwalnya sendiri gimana dok itu? Jadwalnya biasanya Puskesmas dengan tokoh masyarakat di situ, kemudian dengan juga Lura, ada Ibu Kader, itu sama-sama menentukan jadwalnya gitu. Jadi, Jumat ini RW mana, Jumat berikutnya RW mana gitu. Kalau masyarakat mau tahu nih dok nih jadwalnya, kayak misalkan, oh Jumat pertama di RT ini gitu, itu gimana dok? Ya, itu menghubungi Puskesmas setempat, jadi Puskesmas setempat itu sudah membuat jadwalnya. Jadi, tinggal menghubungi Puskesmas setempat, hari ini jadwalnya di RW mana? Pertanyaan yang kedua dok ya, bisa enggak sapa sehat dilaksanakan di RW-RW lain karena di RW kita belum ada? Oh itu, tunggu tanggal mainnya. Tunggu aja pokoknya. Tunggu tanggal mainnya. Karena memang dijadwalkan ya, iya. Iya, karena dijadwalkan. Dok, terakhir, ada enggak pesan buat masyarakat untuk ikut terus kegiatan sapa sehat? Iya, pesannya adalah, ayo sama-sama kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan kami punya tagline ya, sehat dimulai dari saya. Oke, di kamar ini dok ya, bareng-bareng kita. Satu, dua, tiga. Sehat dimulai dari saya. Dokter, terima kasih banyak, sudah nyempetin waktunya untuk datang ke Tandilang TV. Terima kasih Mbak Tifa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Iya, jangan lupa datang terus ya ke Saka Sehat. Eh, siap. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol aja.